Bimada Yustanjabi Alatnya apa? Istinja itu Maka alatnya bisa pakai air Bisa pakai batu dengan syaratnya Yang bagus digabung Pakai batu dulu Batu itu tisu gitu modernnya Kemudian air Jadi batu menghilangkan yang kasarnya Air menghilangkan bekas-bekasnya Sampai bersih Bagaimana itu standarnya Ngukurnya najis itu hilang Beda antara laki sama perempuan Cirinya kalau laki Yang tadinya licin Habis ee itu licin Pantatnya Nanti keset perut gitu ya Keset itu berarti sudah bersih Kalau perempuan kebalik Jenis kulitnya beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuatu yang keluar Yang basah Bima'in alatnya Istinjaknya dengan menggunakan air Dan memadai pada istinjak dengan air Oleh umumnya perasangka hilangnya najis Dan tidak disunatkan seketika ini Umum perasangka hilangnya najis oleh mencium tangannya dia Dan wajib oleh menurunkan Mengedan Agar supaya tidak tersisa oleh bekas najis Pada lipatan-lipatan lubang dubur Aubisalasi masahatin atau alatnya Dengan menggunakan tiga usapan batu Ta'umul mahala' yang meratai oleh tiga usapan akan tempat Fikuli maratin pada setiap satu kalima Atangkiatin serta bersih Bijamidin alat mengusapnya dengan sesuatu benda yang padat Quli'in yang bisa menyerap Wallahu'a'lam biswab Segini kita bedah Sudara-sudara sekalian yang mulia Pertemuan yang lalu Kita telah membahas tentang Istinjak Definisi istinjak Baik secara etimologi Maupun secara terminologi agama Yang kedua Kita sudah membahas tentang Apa namanya hukum-hukum Istinjak kemarin Malam hari ini Pembahasan kita Berbicara alat Artinya dengan apa Istinjaknya Alatnya pakai apa Nah inilah kajian kita Pembahasan kita Malam hari ini Dijelaskan disini Jadi istinjak itu Hukumnya wajib Dari setiap-tiap yang keluar dari Dua kemaluan Baik depan maupun belakang Maupun dua-duanya Tapi catatannya basah Alat istinjak itu Sudara ada dua Alat istinjak itu Ada dua Pertama Bimain Istinjak itu Menggunakan air Kedua Kedua Menggunakan Batu Atau Yang semakna Dengan batu Dua aja Alat istinjak Dari dua ini Disebut di dalam Ilmu mantik Namanya Maniatul khulu Artinya Maniatul khulu Bisa pilih Salah satu Apa air Apa batu Dan bisa Dua-duanya Batu juga Air juga Yang penting Jangan Enggak ada Dua-duanya Enggak pakai Air juga Enggak pakai Batu juga Itu mesalah Jadi istinjak itu Yang bagus Digabung 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 Arti digabung Pakai batu Dulu Batu itu tisu Itu modernnya Nanti kita bedah Kriteria batu Jadi batu Kemudian Tisu Air Tisu Air Jadi Yang paling Bagus Digabung Batu juga Air Juga Jadi batu Menghilangkan Yang kasarnya Air Menghilangkan Bekas-bekasnya Sampai Ber Bersih Dari mana Dalil Bagus Digabung Dalam Hadis Yang Sohih Al-Imam Ibn Majah Meriwayatkan Di dalam Sunan Ibn Majah Begitu Juga Imam Al-Bayhaqi Di dalam Kitab Sunan Nus Sohirnya Demikian Pula Imam Ad-Dara Kutuni Di dalam Sunan Ad-Dara Kutniknya Daripada Banyak Sahabat Sayyidina Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhum Juga Sayyidina Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anhum Juga Abu Ayyub Al-Ansari Yang Makamnya Di Turki Itu Juga Sama Banyak Sahabat Semuanya Bilang Ketika Turun Ayat Yang Ada Di Surat Tawbah Ayat Berapa Ini Fihir Jalun Yuhibuna Ayyata Toharu Wallahu Yuhibbul Mutah Jiri Ayat Berapa Harus Ngintip Dulu Baik Pokoknya Surat Tawbah Aja Dah Itu Urusannya Yang Apal Quran Ayat Ayat Yang Kita Apal Ayat Cinta Ketika Turun Ayat Fihiri Jalun Di Madinah Di Kuba Ada Orang Orang Kata Allah Yuhibuna Ayyata Taharu Yang Sangat Menyukai Mensucikan Diri Wallahu Yuhibbul Mutahirin Dan Allah Menyukai Orang Orang Yang Mensucikan Diri 108 Surat Tawbah Atau Al-Bara'at Ketika Turun Ayat Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepada Masyarakat Madinah Ya Ma'asyar Al-Ansar Laqad Asnallahu Azza Wajalla Alaikum Wahai Orang Madinah Kata Nabi Allah Subhanahu Wa Talang Acungi Jempol Lama Hinti Dia Acungi Jempol Dipuji Banget Amal Kata Allah Di Madinah Itu Ada Orang Orang Yang Suka Hobi Bersuci Apa Jadi Kata Masyarakat Madinah Itu Kami Itu Kalau Cebok Habis Pipis Pertama Pakai Batu Lalu Dilanjutkan Pakai Air Pakai 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 Jadi Itu Begitu Dipuji Wali Allah Jadi Sangat Menjaga Kebersihan Allah Tuh Bersudem Sama Orang Yang Sangat Menjaga Kesucian Hati-hati Dalam Bersuci Bagusnya Digabung Kalau Digabung Enggak Boleh Air Dulu Baru Tisu Sia-sia Ini Boros Kalau Udah Air Enggak Ada Tisu Ini Tisu Dulu Baru Air Itu Maksudnya Menggabung Enggak Boleh Dibadik Itu Enggak Ada Gunanya Kalau Dibadik Cuman Buat Ngeringin Doang Enggak Pakai Itu Juga Enggak Apa Air Romba Joko Tapi Bila Mau Memilih Salah Satu Bagus Mana Antara Air Atau Tisu Maka Kiai Kita Mengedepankan Bima Alatnya Pakai Air Kalau Milih Salah Satu Tisu Atau Air Bagus Air Dari Mana Air Ini Sebagai Alat Cebuk Alat Istinjak Di Dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Di Dalam Sahih Bukhari Juga Imam Muslim Di Dalam Sahih Muslim Daripada Khadimnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sayyidina Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala An Kata Sayyidina Anas Rasulullah 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 Selalui Cebok Nabi lah, mau buat apa lagi Nabi nya eh Begitu Jadi itu menunjukkan Nabi pun cebok Pakai Air Pakai air, Nabi Anas bilang Nabi kalau buang hajat Saya selalu yang bagian bawah Bawa Tempat air, buat Istinjak Buat cebok Saya teman saya Kata Anas, karena Anas bin Malik Khadimnya Rasulullah Dan satu-satunya Sahabat Yang luar biasa itu Anas, anaknya Kalau di celduk ada orang Punya anak 15, banyak apa dikit Eh Dikit, Anas 127 anaknya Anaknya Jadi ngaji, gak usah ngundang tetangga Tahlilan Anak aja memantuk Udah penuh Bener gak? Tapi Anas bilang Masih dikit 120 Dikit Pengennya 150 Sebab satu anak Bagi duit Sama babak Sebulan Sejuta Anas berapa Dapat duit dari babak? Lakalah presiden Begitu Kan ya Itu bisa tidur di CBD terus Begitu Di mal Tidur Emang doa Nabi Kalau kita sering dengar Kiai-kiai Kalau ada orang Menikah Al-Kathir Al-Kathir At-Taib At-Taib Itu doa Nabi Amanas Ya Allah Kasih anaknya banyak Baik semuanya Begitu Kalau benar Enggak usah 127 Aku aja pegel Benar gak? Kalau benar Ini kalau Itu masih dikit Kalau nurut Begitu Enak Enak Sayyidina Anas bin Malik Itu khadimnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tapi kalau Saudara pengen tahu Khadimnya Al-Madinah Kiai Rasid Amusad Habib Amusad Habib Ini mah khadimnya Rasul Rasulullah Sayyidina Anas bin Bin Malik Begitu juga Sayyidatuna Aisyah Isterinya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sahabat Anak sahabat Isterinya Baginda Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Waktu Didatangi Oleh Perempuan Ansar Datang Soan nama Nabi Ke rumah guru Soan Datang Ke guru Rumah Nabi Ajak bini Ajak bini Begitu Jadi guru kan Enggak bingung Kalau ngajak bini Ketemu Ngaku bininya Loh yang nono Siapa Itu begitu Jadi Enggak Enggak Banyak Begitu Ini kemudian Sayyidina Sayyidatuna Aisyah Terdatang tamu Jadi yang Ngadepin Ibu-ibu Siti Aisyah Lakinya Di luar Gitu Rasulullah Enggak ada Belum nyampe Maka Siti Aisyah Ya ahlal basro Wahai Orang basro Ente suruh Laki ente Kalau cebok Menggunakan Air Murna Ya ahlal basro Azwajakuna In yastatibu An yastatibu Bilma Suruh Olehmu Lakimu Kalau cebok Pakai Air Fa'ini Astahyihid Saya Madhu Ngomong Amalakimu Kalau Ngajarin Ceboknya Pakai Air Ya Kurang Etis Ente aja Bilang Amalaki Ya Sebab Saya Tahu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ngerjain Cebok Pakai Air Hadisnya Ada Di dalam Sunnah Nuttir Midi Begitu Juga Dalam Musnad Ahmad Bin Hambar Imam Ahmad Rewebkan Juga Imam Munasai Dalam Sunnah Sa'id Itu Bawa Air Alat Untuk Bersuci Kalau Milih Lebih Tinggi Air Sebab Air Menghilangkan Najisnya Dan Bekas Najis Berbeda Batu Kalau Batu Hanya Menghilangkan Najisnya Bekasnya Enggak Hilang Mohon Maaf Pantatnya Kalau Dicium Masih Bagus Apa Ya Coba Aja Kalau Enggak Percaya Saya Sih Percaya Kalau Agama Begitu Ya Barangkali Ya Kan Menyorang Ada Yang Enggak Enggak Percaya Ya Silahkan Ulang Aji Ini Bini Yang Pakai Itu Cium 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 Cuman Kalau Pakai Air Kata Badul Muin Wayak Fihi Ghulabatudunni Zawalin Najasati Bila Kita Cebok Menggunakan Air Wajib Kita Pakai Air Secukupnya Secukupnya Itu bagaimana Seukuran Dalam Pikiran Kita Najis Telah Hilang Bagaimana Itu Sepandarnya Ngukurnya Najis Itu hilang Beda Antara Laki Atau Perempuan Cirinya Kalau Laki Yang Tadinya Licin Keset Keset Yang Tadinya Licin Habis E-e Itu Licin Pantatnya Nanti Keset Perut Gitu Keset Itu Berarti Sudah Bersih Kalau Perempuan Kebalik Jenis Kulitnya Beda Jadi Kalau Dia E-e Keset Ampe Licin Sebab Kulit Perempuan Halus Lagi Perempuan Kulitnya Lebih Halus Makanya Orang Dagang Itu Dibedai Ini Sabun Buat Perempuan Ini Sabun Buat Lakin Biar Beli Maksudnya Itu Begitu Karena Kulitnya Berbentah Jadi Ciri Telah Hilang Najis Itu Kalau Laki Laki Dari Licin Menjadi Keset Kalau Perempuan Dari Keset Ada Ibu Ibu Apa Ya Gue Begitu Ya Ntar Abis Dari Sini Eaya Gitu Buktin Agama Kalau Dabilang Nggak Bakalan Meleset Islam Tuh Sem Yang Belum Sempurna Kitanya Begitu Gitu Jangan Ngelemparin Gunung Pakai Batu Sian Gunung Dilemparin Gunung Nggak Perlu Sian Pala Lu Yang Disian Islam Nggak Perlu Dicelak Dia Ditinggi Anda Yang Bakal Lanjur Inyak Inyak Islam Begitu Islam Mudah Indah Islam Wayambagil Istirkhau Seyugiyah Seyugiyah Ini Makna Disini Satu Satunya Ini Dipatul Muin Maknanya Wajib Jadi Kalau Itu Wajib Didenin Gitu Biar Nggak Kemana Biar Lipatan Duburnya Kan Dibuka Begitu Dibuka Biar Kebuka Pantatnya Dilebari Supaya Bersih Seluruh Lingkaran Duburnya Itu Dari Najis Biar Bersih Benar Biar Bersih Kalau Cembok Jangan Nasal Begitu Pakai Apa Pakai Tangan Kiri Tangan Kanan Enggak 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 Usah Kiri Nabi Itu Selalu Kiri Kanan Enggak Usah Kalau Kanan Dibutuh Bantuan Yang Jalan Itu Kiri Ini Pakai Tisu Ini Enggak Ada Tisu Biasanya Suka Ada Kalau Pakai Tisu Ini Pakai Tisu Maka Tangan Kanan Itu Alhamdulillah Biasanya Ada Ini Bergambar Ini Pipis Mbak Bapak Pakai Tisu Kita Enggak Bisa Ini Pegang Raktar Tangan Kiri Jangan Tangan Kanan Diajar Ke Nama Nabi Ini Hebatnya Islam Kalau Dia Pipis Tangan Kanan Jangan Gerah Jangan Ini Yang Gerah Ini Makro Diajari Nama Nabi Yang Gerak Ini Yang Gerak Ini Enggak Bisa Gerak Bantuan Begitu Kayak Kita Minum Ini Minum Tangan Malum Makan Gule Kan Tangannya Kotor Berminyak Maka Tangan Kiri Kan Enggak Dipakai Maka Tangan Kanan Yang Gerak Tangan Kanan Tangan Kiri Bantuan Yang Yang Jalan Semuanya Kan Kiri Megang Hadam Begitu 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 Juga Dalam Pipis Jangan Tangan Kanan Yang Gerak Begitu Diam Aja Seperti Di Tembok Jangan Tembok Masjid Dosa Di Tembok 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 Goyang 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 Yang Goyang Imron Jangan Dicata Nanti Bab Adab Adab Dua Bisa Saja Saja Cebok Kita Menggunakan Batu Ini Batu Yang dimaksud Batu Kriteriannya Empat Empat Itu Batu Kriterianya Empat Yang disebutin Di kitab Cuman Dua Jamid Qoli'ah Ada Empat Dua Enggak Disebutin Tersirat Jadi Yang namanya Batu Itu Kriterianya Empat Ini Agama Pertama Benda Padat Benda Padat Itu Pertama Kedua Benda Padatnya Kudus Suci Suci Ketiga Benda Padatnya Bisa Menyerap Empat Tidak Dimuliakan Tidak Dimuliakan Itu Bukan Makanan Bukan Makanan Empat Jadi Bendanya Padat Kayak Tisu Ini Padat Kalau Tisu Basah Enggak Kan Ada Air Ini Namanya Padat Ini Padat Ini Benda Padat Benda Cair Suci Benda Bisa 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 Makanan Bukan Bukan Boleh Itu Model Basah Hadis Batu Itu Semakna Dengan Itu Batu Itu Begitu Kalau Pakai Batu Lecet Itu Kalau Entah Gagabah Dia Pelan Pelan Sendiri Kalau Hilang Rekor Jadi Pakai Tisu Best Tisu Aja Saya Modern Begitu Kitab Itu Batu Yang Yang Mendul Dunia Kan Berkembang Yang Namanya Teknologi Itu Kan Terus Berkembang Jadi Tisu Gak Alatnya Jadi Batu Itu Begitu Jadi Kayak Keramik Keramik Itu Benda Padat Benda Cair Padat Suci Bisa Menyerap Enggak Keramik Bisa Menyeram Enggak Wah Enggak Tau Keramik Berarti Bisa Menyeram Enggak Tergantung Bagian Mana Kalau Bagian Atas Enggak Bisa Kalau Bagian Bawah Bisa Maka Pakai Bawah Boleh Keramik Bagian Atas Itu Enggak Bisa Di hadisnya Jangan Cebok Menggunakan Tulang Tulang Itu Lici Enggak Bisa Nyerap Gitu Tulang Bambu Kita Cebok Pakai Bambu Bisa Enggak Dilihat Kalau Pakai Kulit Luarnya Sembilu Enggak Bisa Kalau Pakai Dalamnya Bisa Bisa Nyerap Cuma Takut Kepot Jangan Pakai Itu Iya Begitu Kan Punya Itu Tuh Begitu Ada Tai Sapi Tai Sapi Kering Udah Ya Semingguan Kering Itu Benda Padat Benda Cair Makanan Bukan 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 Makanan Bisa Nyerap Enggak Bisa Boleh Enggak Buat Cebok Kenapa Najis Begitu Naj Babanya Pengusaha Roti Roti Unyil Siapa Ini Yang Tagang Roti Sari Roti Tagang Roti Roti Itu Benda Padat Benda Cair Benda Padat Suci Apa Najis Bisa Nyerap Enggak Cebok Pakai Roti Boleh Enggak Kenapa Iya Makanan Diragang Barangkali Habis Ngaji Pengen Ngopi Ya Kan Bagi Pakai Roti Roti Unyil Waduh Ini Yang Roti Ngamuk Tersinggung Juga Cebok Pakai Batu Cuman Kalau Cebok Pakai Batu Tanpa Air Ini Ada Sarat Saratnya Kalau Cebok Pakai Batu Tanpa Air Ada Sarat Saratnya Sarat Penggunaan Batu Atau Tisu Kalau Ngomong Batu Sudara Otaknya Tisu Tisu Kering Ini Ada Sarat Saratnya Saratnya Yang Pertama Bisalasi Masa Masa Hatin Yang Pertama Kudu Tiga Batunya Kudu Tiga Di 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 Dalam Hadis Yang Sahih Imam Muslim Riwayatkan Di Dalam Sahih Muslim Nahan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam An An Nastanjiyah Bi Aqla Min Salasati Ahjad Rasulullah Larang Keras Kita Kalau Cebok Pakai Batu Kurang Dari Tiga Kudu Tiga Batunya Tiga Batu Ini Apa Harus Tiga Apa Cukup Satu Kalau Punya Sudut Tiga Satu Cukup Segitiga Ada Orang Suruh Gambar Segitiga Sama Kaki Marah Marah Pakai Kaki Enggak Ngaji Dia Maklum PPKM Di rumah Dia Batunya Segitiga Sudut Sudutnya Jadi Artinya Kalau Tisu Ya Satu Ini Dari Sini 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 Boleh Yang penting Dari Sini Tidak Melebar Kemari Najis Yang Pertama Tiga Batu Kurang Dari Tiga Enggak Boleh Kurang Dari Tiga Sebab Bapa Banyak Hadis Di Dalam Sayyikul Bukhari Imam Bukhari Riwayatkan Hadis Daripada Ibnu Mas'ud Radiyallahu ta'ala Begitu 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 Juga Imam Abu Dawud Dalam Sunnah Abu Dawud An-Nasai Dalam Sunnah An-Nasai Dari Ibnu Mas'ud Semuanya Atan Nabi Sallallahu Assalam Al-Ghaib Kata Ibnu Mas'ud Nabi Satu Hari Pergi Kejamban Fa'amarani An-Ati Yahu Bisala Satyah Nabi Suruh Saya Nyari Tiga Batu Cari Fawajadtu Hajaraini Saya Cari Saya Dapat Cuman Dua Walam Ajid Salisan Enggak Ketemu Nyari Ada Dua Akhirnya Fa'ataituhu Biraw Satin Saya Bawa Tayuh Unta Yang Udah Gering Kan Sama Hitam Apalagi Malam Kan Sama Kaya Batu Sama Hitam Akhirnya Saya Kasih Amin Nabi Fa'akhodahuma Batu Dua Diambil Begitu Ada pun Tayuhi Unta Dibuang Kata Nabi Innaha Riks Itu Najis Begitu Jadi Walaupun Menyerah Bukan Makanan Padat Masalahnya Naj Najis Tiga Batu Satu Batu Gak Apa-apa Yang penting Sudutnya Tiga Dua Ta'umul Mahalla Fikul Lih Maratin Dua Kudu Satu Batu Itu Bisa Meratai Semua Tempat Dalam Sekali Artinya Batunya Yang kecil Banget Supaya Dia Bisa Merata Di Semua Tempat Dubur Kita Yang Kalau Ya Dakar Dakar Yang Ketiga Ma'atan Qiyatin Kudu Bersih Ingat Tiga Batu Yang Pertama Saratnya Tiga Batu Tiga Batu Ini Kedua Kudu Merat Ketiga Kudu Ber Artinya Kalau Tiga Batu Belum Bersih Juga Ter Terus Jadi Kalau Dua Batu Udah Bersih Terus Karena Kuduti Satu Batu Bersih Terus Kalau Tiga Batu Belum Bersih Terus Sampai Bersih Cuman Sunat Ganjir Kata Nabi Siapa Yang Cebok Pakai Batu Udah Tiga Kali Belum Bersih Terusin Tapi Ingat Upayakan Ganjir Sunat Ganjir Tiga Belum Bersih Empat Pas Empat Bersih Tambahin Satu Biar Ganjir Jadi Lima Lima Udah Bersih Empat Belum Bersih Lima Bersih Gak Usah Tambahin Karena Bakal Naji Panjang Udah Kalau Ketemu Digenap Lewat Nari Tiga Tambahin Sat Biar Ganjir Kalau Udah Ganjir Udah Taksidul Hasil Itu Begitu Kalau Berbicara Kita Aturannya Kemudian Dari Sisi Yang Keluar Yang Boleh Pakai Batu Itu Nih Ingat Pakai Batu Doang Nih Enggak Pakai Ayat Najis Yang Keluar Basah Bas Udah Kelewat Kedua Jangan Kering Kalau Udah Keburu Kering Udah Kelamaan Eh Pagi Jam Tujuh Cepok Dohor Begitu Kerjaan Ini Udah Kagak Bisa Pakai Batu Wajib Air Begitu Karena Udah Kering Wajib Air Wajib Air Wajib Keempat Tidak Pindah Pindah Tidak Kemana Kemana Mana Tapi Kalau Kemudian E-E-Nya Kemana Mana Kaymen Cret Begitu Paha Kemana Ini Mau Gagak Bisa Pakai Batu Wajib Air Berikutnya Tidak Kedatangan Najis Lain Seperti Habis E-E Keluar Dara Ini Gak Bisa Pakai Tisu Harus Air Tapi Bila Kemudian Kita Cebok Menggunakan Penggabungan Batu Dan Air Ini Gak Begitu Banyak Sarat Sarat Batu Tisu Basah Boleh Kita Menggunakan Tisu Basah Bol Bila Niyaknya Digabung Jadi Tisu Basah Hanya Menghilangkan Saja Tapi Gak Mensucikan Entar Mensucikannya Air Kalau Kita Menggabungkan Gak Perlu Banyak Sarat Kalau Digabung Begitu Tapi Kalau Cuman Batu Doang Ada Banyak Sarat Ada Banyak Sarat Ibu Ibu Biasanya Pakai Tisu Basah Anaknya E-E Gak Bersih Begitu Tetap Gak Bersih Tisu Basah Wajib Pakai Air Wajib Gak Bisa Gak Gak Dibenarkan Oleh Agama Oleh Agama Jadi Kembali Modernnya Yang Namanya Batu Adalah Tis Tapi Dengan Empat Sar Sarat Yaitu Bendaknya Padat Gak Ada Air Airnya Dua Suci Tiga Bisa Bisa Menyerap Keempat Tidak Dimuliakan Jangan pakai Quran Kitab Ya Allah Kita betul Muin Dirobek Buat cebok Ini kurang Ajar Jangan Tapi kalau Koran Enggak Apa-apa Apalagi Beritanya Isinya Mengurangi Bansos Udah Pakai Itu Enggak Begitu Kan Koran Suci Padat Menyerap Ya Tidak Dimuliakan Begitu Kalau yang dimuliakan Enggak Boleh Ini Namanya Islam Mengajarkan Sedalam Ini Nah Cebok Pakai Batu Ini Adalah Keluhuran Dan Keistimewaan Ajaran Kita Jaman Dulu Enggak Ya Kudu Pakai Air Kita Boleh Jadi Enggak Apa-apa Sudara Di Tengah Tol Kencing Mau Cebok Pakai Ya Enggak Apa-apa Pakai Tisu Jadi Jangan Pakai Air Radiator Melepuh Jangan Itu Tisu Yang Penting Ini Begitu Begitu Ingat Nih Disinilah Kehebatan Orang-orang Tua Kita Dulu Dan Kitanya Yang Enggak Paham Saya Mau Menerang Orang-orang Tua Tua Dulu Sudara Bilang Nama Anaknya Jadi Kalau Ente Begini Pengen E-eh Biar Ente Enggak E-eh Ngantongin Batu Ngantongin Batu Itu Cuman Kita Enggak Paham Jadi Ternyata Pas Ngantongin Batu Enggak Pengen E-eh Itu Karena Keyakinan Kita Kita Yakini Ngantongin Batu Enggak Pengen E-eh Padahal Bukan Begitu Ini Pesan Mulia Orang-orang Tua Kita Dulu Maknanya Kalau Ente Pegi Ngantongin Batu Bukan Biar Enggak E-eh Khawatir Anda Pegi Enggak Nemu Air Ini Ceboknya Pakai Ini Begitu Maksudnya Mereka Udah Ngaji Kitanya Aja Yang Gagak Ngaji Tapi Masih Manjur Juga Si Orang Dulu Iben Nau Nggak Kata Dikit Ia Manjur Emang Karena Yakin Kan Saya Sering Cerita Ada Orang Datang Nge Uding Tenjo Dagang Nggak Laris Laris Dia Bingung Datang Dilihat Tampangnya Nggak Ngeyakinin Kasih Amal Belum Seminggu Nanti Baca Baru Lima Hari Balik Lagi Ampe Kiai Bingung Bahwa Duit Banyak Terima Kasih Atas Wiridah Nya Kata Kiai Saya Bagi Apa Yang Murid Muridnya Banyak Kian Arsuddin Tenjo Tenjo Perpanjang Hal 12 12 Rabi Lawat Itu Akhirnya Kata Itu Disuruh Baca Fatiha Berapa Kali Saya Suruh Sesuai Pesan Ya Tujuh Kali Yang Nanya Bacanya Gimana Ya Salat Saya Baca Fatiha 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 Ya Itulah Kita Orangnya Kan Kata Orang Kau Nt Pegi Ngantongin Batu Takut E Itu Takut E Itu Bukan Supaya Jangan Eh Bukan Takut Nt E Enggak Nemu Air Jangan Pakai Air Hadi Pakai Tuh Duluan Dia Kata Kita Bodoh Pinter Dia Kitenya Yang Masalah Memahami Ajaran Orang Dulu Tapi Karena Kita Yakin Maco Itu Batu Kantong Mana Atuk Lagi Enggak Terus Batunya Berapa Mak Mesti Bakal Diterangin Tiga Tom Tiga Gitu Kalau Nanya Karena Enggak Nanya Ya Baik Mak Nger E Ya Karena Belum Waktunya Aja Kalau Udah Waktunya Mau Ngantongin Batu Mau Kaga Bisa Keluar Di Celana Kalau Ada Waktunya Benar Tuh Inilah Ngaji Kita Malam Hari Ini Tentang Bimada Yustanjabi Alatnya Istinja Itu Maka Alatnya Bisa Pakai Air Bisa Pakai Batu Dengan Sarannya Dan Dan Bisa Digabung Batu Lalu Air Kalau Digabung Batu Tidak Banyak Saran Satu Juga Jadi Enggak Perlu Tiga Apalagi Sampai Tiga Bagus Dan Itulah Dipuji Masyarakat Ansor Lantaran Istinja Kayak Begitu Rapih Begitu Rapih Di bandara Begitu Itu Jarang ada air Kayak di pesawat Waktu Iya Udah Diajari Nama Nabi Ini hebat juga Bukan hebat Udah 14 Sabat Jangan Begitu Orang dikata Cuci tangan Udah Diajari Nama Nabi Dari dulu Gitu Cuci tangan Emang Islam Hebat Ajarannya Luar Biasa Inilah Kajian Kita Nanti Besok Kita Berbicara Adab Adab Ketilab Islam Hebat Tapi Nanti saja Nggak usah banyak Takut ada yang banyak Segini saja Wallahualam Biswa